hello fantastic people how are you today hope you enjoy my vlog and have a wonderful day ngomong asah pisau ya pisau nya udah kurang rajin hello fantastic people aku mau masak ayam jamur ya so I'm gonna cooking the chicken stir-fried chicken with mushroom with garlic shallot and spring onion ya aku akan masakan jamurnya ayam dan jamur dengan daun bawang bawang putih dan bawang merah ya ngomong pakai bawang merah juga boleh ini aku mau cuci dulu terus aku mau potong-potongnya so I'm gonna cut the mushroom okay jamurnya aku akan cuci dulu ya sebelum potong-potong kebetulan aku adanya jamurnya yang besar enggak masalah jamur apa aja jamurnya digoreng atau di barbeque juga enak musinya nih sekarang jamurnya aku mau potong-potong ya aku mau potong-potongnya mungkin panjang 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 gini aja deh bagi dua ini besar ya panjang panjang gitu ya aku akan panjang panjang saja ya supaya nggak kelamaan habis gini aku lanjut potong ayam ya bisa potong jamur so I'm cutting the mushroom like this I'm cutting into two I'm cutting into two part and then I'm cutting into pieces ya like this after I cut the mushroom I'm gonna cut the chicken okay I'm gonna time lapse so it doesn't take too long dua jamurnya aku akan panggang dengan air fryer ya aku ada bakso sama aku ya aku juga akan panggang bersama-sama aku kasih bumbunya garam merica sama bengkuti bubuk ya two mushroom I'm gonna air fryer I'm adding the salt pepper and garlic powder okay there's a leftover tofu and meatballs okay kita akan panggang di 180 derajat 6 menit dulu deh 180 6 minute first and then let's see what this is the mushroom that I've already cut ya ini jamur yang udah dipotong-potong sekarang ayam potong-potong ayam cut the chicken oke ini bahan-bahannya ya ayam jamur ayam ada yang pakai Thai filet apa namanya eh potongan dana paha ya sama danging paha sama sayap ya oke jamur ya aku pakai yang namanya di sini kalau yang ini besar portabella mushroom namanya apa kejamur apa aja bisa ya ya daun bawang sedikit bawang putih sama bawang merah so for the stir-fry sweet soy chicken mushroom I'm gonna use a chicken Thai fillet cut a little bit of chicken wings because I like chicken wings portabella mushroom that I cut spring onion garlic and shallot ok let's cooking setelah enam menit ya kita akan balik jamur kita akan balik ya tuh kayaknya udah yang ini aku mau angkat dulu aku akan kasih minyak semprot setelah sedikit supaya agak moist ya kita tambahkan lima menit lagi kita masak ya kita tambahkan minyak panaskan wajan pre-heat the pan add the oil ya udah panas kita akan masukin merah dulu bawang merah bawang putih sama ini dan bawangnya aku masukin langsung semuanya main so she 就 Post-so shallot eh ooh spring onion and garlic ya I'm adding 75 kg 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 anak vegya uuuh ahh悦 waw detect that mantap banget bigigram ituynen its a great center Mm hm voters now I'm те č is a very good Terus aku akan tambahkan Air ya I'm gonna add some water ya You can add the water according to your liking ya Tambahkan airnya sesuai dengan selera aja But I usually adding until it's covered So it has more soup because It can be for the topping of the noodle ya The boiled noodle ya Jadi ini aku tambahkan airnya sesuai dengan selera aja Tapi biasanya aku agak penuh Supaya agak berkuah gitu Jadi ini bisa dibuat dimakan dengan bakmi ya Jadi kayak bakmi ayam gitu So I can make the noodle later And then eat with the sweet soy chicken ya Jadi aku bisa bikin bakmi nanti Rebus nanti Dan bisa dimakan bersama dengan bakmi I'm adding some salt Only a little bit Because I'm gonna add the soy sauce ya Chicken powder Kaldu ayam bubuk Merica Pepper Kecap manis Kecap manis Sweet soy sauce ya Indonesian cooking Using a lot of sweet soy sauce Oke ini agak banyak Karena ini memang mau bikinnya Ayam jamur kecap I'm adding Quite a lot Because this is I'm gonna use I'm gonna make the sweet soy chicken 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 hampir And then I also gonna add the normal soy sauce ya Aku juga akan tambahkan kecap asin ya Soy sauce Also I'm gonna add a little bit of coconut sugar Or palm sugar ya Aku juga akan tambahkan Gula jawa Atau gula Apa namanya Aren ya Boleh juga Supaya wangi Aku akan tambahkan juga nanti daun jeruk I also gonna add A little bit of the Cover lime leaf ya Kita petik dulu yuk Let's Get it from the garden Let's go Seperti ini penampakannya sementara ya So it's like this Let the chicken cook first For a little bit And then we gonna add The mushroom ya Biarkan dia masak dulu Sebelum kita tambahkan Jamurnya ya Oke Oke kita akan petik Apa namanya ini Daun jeruknya I'm gonna pick Some of the Kapalit kafir lime leaf ya Oke I think enough Oke Daun jeruknya udah aku cuci ya I just washed the Kafir lime leaf And then I'm gonna add I'm gonna pierce A little bit To get the fragrance out ya Jadi aku Apa namanya ini Robek-robek sedikit Supaya Harumnya itu Keluar aroma Harumnya ya Untuk mengurangi Bau amisnya Si ayam juga This fragrance Can also Reducing the flavor The aroma Of the Chicken ya So It's yummy Look I'm adding like this Okay If you don't want to add That's fine as well It's up to you Okay Okay I'm gonna add the Masa ngam Aku akan tambahkan Jamur potongnya ya Okay Add the mushroom So the mushroom Also add the Give the flavor To the Soup I mean The mushroom Can absorb the flavor From the soup The sweet sauce Jadi Aku tambahin sekarang Jamurnya Supaya jamurnya Bisa meresap Bumbu Saos Kecapnya ya Begitulah ya Ngerti ya Oke Kita akan Tutup sebentar ya Okay Now Time to cover Let's cover for a while And let it Kita cek ya Aku mau balik lagi sedikit Adding another Three minutes Okay So six minutes Five minutes And three minutes Aku tambahkan lagi Tiga menit Jadi pertama Enam Lima Tambah tiga Okay Selesai Mari kita buka Yes Udah matang deh Jamurnya Kita bisa makan Siap disedikan Portabila mushroom Airfryer Jadi ini jamurnya Di airfryer 14 menit ya So I airfryer The mushroom 14 menit Lihat jamurnya Oke Kita mau buka ya Kita mau lihat Wih Sekarang waktunya Kita cobain ya Apa rasanya Kurang apa Apa yang perlu di jazz Pastikan ayamnya Sudah matang Pada waktu mencoba ya So now It's the time For us to taste But make sure The chicken already cook ya Otherwise You can get the stomachache Just be careful If the chicken still roll ya Okay With a little bit of salt Sudah sedikit Garam ya Kurang asin Kalau menurut aku So I'm adding A little bit of salt ya Aku tambahkan sedikit garam Kita akan coba lagi Oke Sudah matang Aku kasih lihat ya Here The chicken Sweet soy chicken With mushroom Ready To be served Ya Ini dia Ayam jamur Kecam manis ya Ini bisa dipakai untuk Bumbu ayam Eh bumbu ayam Bumbu makan Apa namanya Mbak Mie So this can be a topping Of the noodle ya I'm gonna leave it for cooking For another maybe 20 minutes or 30 minutes So it can soak all the flavor Reduce the water Aku akan masak dengan api kecil ya With low heat ya Aku akan masak dengan api kecil Biarkan dulu sekitar 20-30 menit Biar bumbunya bener-bener merasuk ke dalam ayamnya Airnya juga berkurang Jadi bener-bener enak Magnus Okay Let it cook for a while And then Ready to be served Biarkan masak dulu Dan siap untuk disajikan Untuk sayurnya Gampang sekali Aku potongin Timun Wortel Ini ada potongan wortel Ke jagung kalengan Sama lettuce ya So for the salad Cucumber Shredded carrot Corn kernel And lettuce Yeah ready With the salad dressing ya So the kids can choose Sama dimakan sama saus salad ya Sausnya Bumbunya nanti biar anak-anak pilih sendiri Dari lemar gas Siap deh Ini aku pindahkan ke tempat yang Lebih sini ya Berpuah gitu Jadi di gantong Dan wajahnya I just move to the Pop there Okay